Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mulai sebut bagian yang berkaitan dengan senapan angin di antara itu ada review, tes, aku masih cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan di video ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di bagian ini kita akan urus untuk spek-spek 3 senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat lalu dan tangan sekinya dan pasnya dipanjangkan umurnya amin saya doakan semoga kalian itu lanjutkan biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pasnya jangan lupa di subscribe oke, tapi saja untuk merekomendasikan untuk senapan angin yang ada di bagian ini sudah ada 3 senapan angin yang pertama adalah senapan angin F-Ecron yang kedua adalah senapan angin F-Ecron Malabert yang ketiga itu adalah senapan angin F-Ecron Bumbara ini kita nanti akan urus untuk spek-spek persatu untuk senapan angin ini kita akan urus dari senapan angin yang pertama dulu adalah senapan angin F-Ecron kita bahas dari bagian larasnya sampai bagian popornya kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong untuk senapan angin ini ada 12 serombong yang berwarna merah di dalamnya ini namanya juga serombong yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombong untuk senapan angin itu 22 untuk panjangnya, panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm oh diameternya 14 dan di bagian sini di bagian sini itu sudah ada bagian penautoparas karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penautoparasnya semua untuk penautoparas itu bisa kalian berganti menggunakan peredam juga ya intinya untuk penautoparas itu bisa kalian ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang serbsnya kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk di galeri senapan angin juga menyediakan gratis peredam di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin dan bagian bawahnya laras bagian sini juga ada bagian tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabung gas M tapi di sini menggunakan tabung Venom dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin larasnya juga di bagian sini ada bagian cincin laras yang punya sebagian memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berbulu intinya akan amat banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya misalnya kalau di sini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berkulit pasti tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan amat banget kalau sudah ada cincin larasnya lalu bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya itu ada di bagian sini untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupas sehingga tidak perlu kupas tambahan lagi untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian intinya bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak harus mengulangi CP tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk manometernya itu ada di sebelah sini ini namanya bagian manometer untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai seribu itu buruan yang kalian isi jangan sampai dianorkan intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet tetapnya tidak mudah bocor juga makanya setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi dianorkan gitu untuk bagian sini juga ada bagian chamber yang mana ini menggunakan chamber dan seri 6 semi-CNC untuk senapan angin ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC masih semi-CNC untuk bagian alas chamber di bagian sini itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian purul pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah chamber bagian pengisian purul ada di bagian sini Dan ini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian lalu ada magazine dan juga ada single suit nya intinya ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau weiteren magazine diganti dengan single suit aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada singlesuitnya gitu kalau bagian tarikannya bagian tarikannya itu ada di bagianина sebelahnya ada di bagian sini bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan lever sehingga lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu kanan sini sudah menggunakan tarikan seat lever atau tarikan yang modern gitu ya untuk bagian di bagian belakangnya sini di bagian belakangnya ada bagian setelan bawah itu bisa kalian tarik ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar atau yang small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan sun wall itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar atau bagian small game itu yang kecil gitu bagian bawahnya sini ada bagian triggernya untuk triggernya ini masih menggunakan triggernya belum menggunakan triggernya tapi masih menggunakan triggernya klasik bagian atasnya triggernya itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang firstnya sebagai pengaman untuk sunapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau sunapan angin ini dipakai enak-enak itu akan bahaya banget karena sunapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian tidak lagi gunakan sunapan angin ini amankan saja dengan mencet pengaman picu atau safety triggernya saja intinya agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu oke nanti bahas ke bagian belakangnya kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor kasi yang terbuat dari bahan kawin maunis sehingga ada pepet dan pastinya tidak mudah patah dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna cerot seperti ini ya ininya cantik banget dan pastinya bagus banget dan untuk di bagian sini di bagian atasnya popor itu ada bagian setelan pipih yang pastinya bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk di bagian belakangnya popor itu ada bagian sun dan bau yang terbuat dari kalian untas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersenet di bau kalian gitu oke tadi sudah kita bahas ke spesifik senapan angin yang pertama setelah kita bahas ke bagian senapan angin yang kedua itu senapan angin FF kron malapai kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk lastnya sama menggunakan laras H2S yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya itu ordernya 20 doang untuk panjangnya sama 60 cm alunya 12 cm oh diameternya 14 cm dan di bagian ujung laras atau bagian penutup laras penutup laras itu sebagai percet bagi variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga intinya kalau kalian setelah penyap itu kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam gitu untuk bagian tabung, tabungnya juga sama menggunakan tabung Venom 500 cc dan untuk diantara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan bagian 1 cincin laras juga untuk cincin larasnya itu sebagai memperkuat atau melindungi agar laras dengan tabung itu tidak akan goyang dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian digunakan untuk bergurung ini akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu untuk bagian pengisian angin itu bagian pengisian angin itu ada di manasehi untuk bagian pengisian angin itu ada di jebelnya sini ya untuk bagian pengisian angin itu ada di keberikan dari manometernya untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP intinya tidak harus pompa PCP bisa diganti dengan pompa compressor juga gitu dan bagian manometernya untuk manometernya itu ada di sebelah sini intinya kalau kalian ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk kapasitas angin itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan intinya kecenapan angin kalian pasti tetap awet tetapnya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa secara aja jangan sampai di lepihkan apalagi di nolkan gitu dan bagian cambernya juga sama disini cambernya itu menggunakan camber dual seri 6 semi CNC dan di bagian atas camber ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya ada di bagian atas camber ada di sebelah sini ya kalau bagian pengisian perlu pengisiannya itu ada di tengah tangan camber ada di bagian sini ini setiap pengisian angin itu pas intinya setiap pengisian perlu pas ada di bagian tengah-tengahnya camber ada di bagian sini untuk pengisiannya tuh ada 2 pengisiannya itu ada makajin dan juga ada single fit-nya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu seri rakanan karena ada 2 pengisian itu ada makajin dan juga ada single fit-nya untuk bagian tarikannya untuk tarikannya itu ada di bagian sebelah cewek ada di bagian sini untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikas lover Sehingga lebih mudah banget dan pasnya enteng banget Saat kalian gunakan untuk berduruh Karena disini sedang menggunakan Tarikan server atau tarikan yang modern Untuk bagian belakang sini Ada bagian setelan power Semua ini bisa kalian putar ke kiri Semua game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar Seperti seperti pebi, biawa dan lain sebagainya Ini yang berbesar yang berkati 4 Hanya kalau menggunakan setelan power Jangan sampai kebalik yang big game yang besar Semua game itu yang kecil Untuk bagian belakang sini ada bagian Untuk triggernya ini menggunakan Trigger match ya kalian yang harus tadi Masih menggunakan trigger kasi tapi kalau Senapan angin yang F-Ecron Malabar ini Sudah menggunakan trigger match Untuk bagian autism trigger itu ada bagian Safety trigger atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman Senapan angin ini agar tidak Dipakai untuk sembarang orang Misalkan kalau senapan angin ini dipakai enak-enak Itu akan berbahaya banget karena senapan angin Ini bukan mainan Makanya kalau lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan menggunakan pengaman picu Atau safety tigernya saja yang agar aman dan Pasti dipakai untuk sembarang orang gitu Dan bagian belakang sini itu ada bagian pop warnanya Untuk pop warnanya ini menggunakan pop Kasi yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga Lebih alat dan lepasnya tidak mudah patah Ini akan alat banget karena pembatasan itu dari bahan kayu maoni gitu Dan bagian bawahnya di atas angin itu ada bagian setelan tipi Yang pasti bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan untuk pop warnanya ini belum di finishing Pasti berwarna putih Yang tadi sudah di finishing berwarna corak Kalau yang bagian ini Kalau senapan angin yang kedua senapan angin malabar itu pop warnanya itu masih berwarna putih Dan untuk di bagian belakangnya pop warnanya itu ada bagian senderan bau yang terbuat dari karya tingkat Sehingga lebih nyaman dan pas nyamuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu Oke kita bahas kesenapan angin yang ketiga Kalau tadi sudah kita bahas kesenapan angin yang pertama Dan bagian yang kedua sekarang kita lakukan kesenapan angin Nyatanya kesenapan angin F-Ecron Bumbara ya Kita bahas dari bagian laasnya Untuk laasnya ini menggunakan laas bagian simples yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ordernya itu 22 Kepanjang laasnya panjangnya itu 60 cm Alunya 12 cm, diameternya 14 cm Untuk di bagian ujungnya laas itu ada bagian penutup laas Untuk penutup laas itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu menyediakan gratis peredam di setiap pembelian di galeri senapan angin Untuk di bagian tabungnya juga menggunakan tabung Venom 500 cc Untuk tiga senapan angin ini masih menggunakan tabung Venom semua Sehingga tidak perlu poplar tambahan lagi Untuk pembeliannya disini menggunakan pompa PCP Kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa langat kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manameternya Untuk manameternya itu ada di bagian kebalikan dari pengisian angin itu ada di sebelah sini ya Untuk kapasitas anginnya itu pasti ada di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian sih jangan sampai dianolkan Intinya kesenapan angin kalian itu pasti tetap awet untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa setelah aja jangan sampai dianolkan apalagi dilabih-lebihkan juga gitu Itu nyakir awet dan untuk tabungnya tidak akan mudah bocor juga gitu Untuk chambernya juga sama menggunakan chamber durer seri 6 semi CNC Untuk tiga senapan angin ini masih menggunakan chamber durer seri 6 semua belum polisain tapi masih semi CNC Untuk di bagian sini juga ada bagian remoting atau penarif teleskopnya Untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ada di bagian sini Untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single Intinya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kalian karena ada dua pengisian Misalnya kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single Untuk bagian cip tarikannya untuk tarikannya itu ada di bagian sebelah chamber ada di bagian sini Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever Tigger lebih mudah banget dan pasti eneng banget saat kalian digunakan untuk berburu Karena sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever Dan untuk di bagian bawahnya sini ada bagian triggernya Untuk triggernya ini menggunakan triggermax bukan lagi menggunakan triggermax ya Karena di senapan angin itu ada dua trigger ada triggermax dan juga ada triggermax Karena yang triggermax itu yang senapan angin yang pertama Dan senapan angin efekernya ini masih menggunakan triggermax Tapi kalau yang dua masih sudah menggunakan triggermax semua Dan untuk bagian asentrik itu ada bagian size trigger atau pengalaman video-nya Yang fungsinya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu Untuk bagian sini juga ada bagian setelan power-nya Untuk setelan power-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk smallcam Dan juga ke kanan bigcam Intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power Yang bigcam itu yang besar, yang smallcam itu yang kecil gitu Untuk bagian power-nya juga sama menggunakan power-nya kasih semua Yang terbuat dari bahan kayu mau ini Sehingga PLD pasti tidak mudah patah juga Untuk power-nya ini sudah di finishing berwarna coklat Dan untuk bagian atasnya power-nya ada bagian setelan PP Jika keringnya lebih tinggi bisa di atasnya Kalau ciri keringnya lebih tinggi bisa diturunkan saja Yang mudah banget sudah atur dengan sesuai selera kalian Untuk di belakangnya power-nya ada bagian salian bau yang terbuat dari kalian tentas Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu Oke, selanjutnya kita bagian spek-spek 3 senapan angin kalian Tidak di belakang ke bagian harga 3 senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang pertama itu harganya cuma Rp2.650.000 saja Kalau untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti bisa menambahkan 7 kelengkapannya Itu ada tas, parisan dan gantungan puru-puru tas, senapan jenis perdem dan juga ada STKS-nya juga Harganya bonusnya banyak banget Jangan sampai kehabisan itu senapan angin Ini buruan-buruan di outside karena harganya yang murah banget Dan kalian sudah melakukan senapan angin yang bagus banget dan pasnya kualitasnya itu mantap banget Dan untuk kelengkapannya itu ada 7 kelengkapan gitu Dan untuk harganya senapan angin yang kedua harganya itu cuma Rp2.850.000 saja Murah banget dan pasti sudah melakukan 7 bonus kelengkapan juga Ada tas, tali, sandang, gantungan puru-puru tas, magazine, perdem dan juga ada STKS-nya juga Untuk senapan angin yang terakhir harganya cuma Rp2.950.000 saja Dan itu juga sama ada bonus kelengkapan, ada tas, tali, sandang, gantungan puru-puru tas, magazine, perdem dan juga ada STKS-nya juga Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian harus hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya pasti ada 2 cara, itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk COD pasti gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 divisa saja untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke saya sedikit rekomen dari saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like, komen, klik di channel dan selanjutnya di kolom komentar dibawah ini Saya Dariyawa Menteri Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah dah